Satu proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung sebesar 145 MWAC di Waduk Cirata Jawa Barat kerjasama antara PT PJPI Indonesia dan PT Mas Dar akan melakukan groundbreaking pada Juni 2021 dan akan mulai beroperasi pada semester kedua 2022. Dalam pertemuan tersebut kita juga menyejaki pengembangan proyek energi terbarukan lainnya di Indonesia. Selain itu kita berdua juga meminta dukungan pemerintah UAE terhadap pembicaraan bisnis yang sedang dilakukan antara lain antara Pertamina dengan Adnok dan dengan yang lainnya misalnya di bidang pertanian dengan elit agro yang memiliki rencana untuk melakukan investasi di sektor agrobisnis di wilayah Subang Jawa Barat dan kita harapkan dapat diwujudkan dalam waktu sesegera mungkin. Nah teman-teman selama pertemuan kita berdua melihat betapa kuatnya komitmen pemerintah UAE untuk mendukung kerjasama dengan Indonesia. Baik untuk kali ini kerjasama di bidang kesehatan maupun kerjasama di bidang ekonomi lainnya. Nanti Pak Menteri Erick Thohir akan menyampaikan tentunya tambahan informasi terkait dengan kerjasama di bidang energi dan pangan di dalam konteks BUMN. Teman-teman media yang saya hormati itulah tadi hasil pertemuan bilateral kami dengan dua menteri di UAE. Sekali lagi intinya adalah terdapat komitmen kuat pemerintah UAE untuk mendukung perkuatan kerjasama di bidang vaksin dan kesehatan dan kerjasama ekonomi lainnya utamanya di bidang energi dan pangan. Teman-teman beralih ke klaster pertemuan yang kedua yaitu dengan G42 di awal pertemuan hadir juga wakil dari perusahaan Sinopharm. Teman-teman G42 adalah perusahaan teknologi kesehatan UAE berbasis artificial intelligence yang secara aktif terlibat dalam penelitian, pengembangan, dan distribusi aplikasi pengujian dan perawatan COVID-19. Saat ini G42 tengah menjalin kerjasama dengan Kimia Pharma untuk vaksin dan juga dengan Indofarma terkait tes kit menggunakan teknologi laser dan artificial intelligence untuk mendeteksi virus COVID-19. Teknologi ini kita nilai akan dapat membantu tracing secara lebih cepat dan tentunya akan membantu mendukung kegiatan ekonomi yang aman. Kami berdua tidak hanya membahas kerjasama yang sedang berjalan saat ini namun juga kerjasama yang lebih strategis untuk jangka panjang. Misalnya penelitian bersama dengan menggunakan artificial intelligence tidak saja untuk mendeteksi COVID-19 namun juga penyakit lainnya kemudian kerjasama untuk distribusi produk farmasi Indonesia di pasar-pasar Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya dan pihak G42 menanggapi secara positif usulan-usulan tersebut dan akan melanjutkan komunikasi dan bahkan akan berkunjung ke Indonesia sesegera mungkin. Sebagai hasil pertemuan, kami berdua menyaksikan pertukaran dokumen kerjasama yang telah ditandatangani antara pertama nota kesepahaman antara PT Kimia Pharma dengan G42 Healthcare All Holding, RSC-LTD tentang kerjasama pengembangan produk-produk vaksin atau dalam bahasa Inggrisnya Memorandum of Understanding between Kimia Pharma and G42 Vaksin Product Development Cooperation dengan cakupan kerjasama di bidang produk pharmaceutical, layanan kesehatan, research dan pengembangan, serta uji klinis, serta produksi vaksin, serta pemasaran dan distribusinya. Yang kedua adalah nota kesepahaman antara PT Indopharma dengan G42 Healthcare All Holding, RSC-LTD tentang kerjasama kesehatan dengan cakupan kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, produksi dan distribusi teknologi berbasis laser dan artificial intelligence untuk screening COVID-19. Teman-teman yang saya hormati, hasil lain yang kita peroleh dari pertemuan kita dengan G42 adalah komitmen untuk penyediaan awal atau awal penyediaan vaksin sebesar 10 juta dosis untuk tahun 2020. akan ada pembicaraan lanjutan antara kimia pharma dengan G42 mengenai hal-hal yang lebih rinci terkait dengan komitmen tersebut. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman bahwa terkait dengan kerjasama vaksin, Indonesia juga mengirimkan satu tim reviewer untuk melakukan pemantauan dari dekat pelaksanaan uji klinis tahap ketiga terhadap kandidat vaksin kerjasama G42 dengan Sinopharm. Dan ke depannya kerjasama segitiga antara Indonesia G42 Sinopharm juga secara prinsip disepakati. Nah, kerjasama di dalam konteks pemantauan uji klinis tahap ketiga terhadap kandidat vaksin hasil kerjasama Sinopharm G42 ini sangat penting artinya bagi pengembangan kerjasama vaksin ke depan. Teman-teman, sebagai bagian akhir dari kunjungan ini, setelah press conference ini, kami berdua masih akan melakukan beberapa pertemuan, yaitu antara lain dengan ADIA, A-D-I-A, kemudian dengan MASDAR, dengan ADNOC, A-D-N-O-C, dan juga dengan Elite Agro. Mengenai rencana apa yang dibahas di dalam pertemuan, tentunya Pak Erick Tohir, Pak Menteri Erick Tohir, yang akan menyampaikan kepada teman-teman. Jadi demikian, itu yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon dengan Pak Hormat, Pak Erick Tohir, untuk menyampaikan tambahan pandangannya. Pak Erick, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Ibu Menlu dalam dua perjalanan ini, terutama untuk di UAE, saat ini sangat maksimal, dan tentu Pak Dubes yang selalu terdepan dalam menjaga hubungan Indonesia-UAE. Kita ketahui bahwa penting sekali ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, menjadi prioritas kita. Dalam menghadapi tentu perubahan yang terjadi karena COVID-19. Karena itu kita konsisten. Sejak dari perjalanan kami, kami ingin memastikan ketiga hal ini menjadi tiga kepentingan yang sangat pokok dan didasari dalam situasi yang juga kita pastikan untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Karena itu, kalau kita lihat, pada saat ini Indofarma dan Kimia Pharma yang kita sekarang lakukan kerjasama setelah kemarin Biopharma. Di sinilah kita memastikan bahwa transformasi daripada industri kesehatan Indonesia tidak jago kandang, tetapi menjadi partner yang baik untuk dalam menjaga distribusi baik di dalam negeri ataupun distribusi atas produk-produk Indonesia di luar negeri. Nah, setelah ini tentu kami ingin mendalami bagaimana ketahanan daripada energi bisa dilakukan kita dengan UAE. Kita ketahui situasi daripada import minyak kita masih cukup tinggi. Tetapi untuk mencari jalan keluar, bagaimana kita bersama partner kita, negara sahabat kita UAE, supaya kita bisa mendapatkan yang namanya solusi yang baik. Kita tidak mau hanya dijadikan pasar, tetapi kita juga ingin mendapat tambahan teknologi daripada negara besar seperti UAE yang khususnya di bidang energi. Karena itu, kita juga melakukan kerjasama tidak hanya di tadi, minyak, tetapi kita juga eksplor kerjasama sumber alam terbarukan, sumber energi terbarukan. Karena itu salah satu poin meeting yang kita akan lakukan bagaimana PLN bisa mentransformasi dengan partner dari Masdar membangun daripada energi tenaja surya yang awalnya sekarang dicirata dan kita akan eksplor lagi di beberapa daerah lain. Tentu yang terakhir, bagaimana ketahanan pangan menjadi sebuah keharusan. Kita melihat ada potensi pasar yang besar. Tidak hanya tadi Indonesia dengan UAE dan UAE sebagai juga pusat distribusi untuk daerah Afrika dan Timur Tengah. Dan kita ingin pastikan standarisasinya baik. Ini yang menjadi kekurangan kita dalam memproduksi daripada hasil pangan kita, yang kita kalah dengan negara-negara tetangga. Nah, ini yang kita harapkan bagaimana kerjasama ini kita bisa menaikkan kualitas daripada produksi pangan kita, sekalian juga men-security daripada kebutuhan pangan yang ada di Indonesia. Tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menlu dan Bapak Dubes dan kita pastikan transformasi yang terjadi di BUMN bisa terus berlanjut sehingga bisa terus membalans daripada kepentingan nasional Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.